Selanjutnya soal nomor 6, limit x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 per x dikurangi 3 untuk x mendekati 3. Nah, ingat ya kalimat yang sering diungkapkan, untuk semua soal limit fungsi ajabar, awalnya kita substitusi langsung terlebih dahulu, apabila setelah disubstitusi menghasilkan suatu angka atau bilangan real, maka itulah nilai limitnya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang, substitusi langsung. Untuk x mendekati 3, berarti kita bisa ambil 3, berarti menjadi 3 kuadrat dikurangi 8 dikali 3, kemudian ditambah 15 per 3 dikurangi 3. Berarti menjadi limit x mendekati 3, 3 kuadrat 9 dikurangi 8 kali 3, 24. Ditambah 15 per 0, berarti menjadi limit x mendekati 3, 9 dikurangi 24, negatif 15, negatif 15, tambah 15, 0. Berarti 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini bentuk tertentu ya. Pada saat kita mencari nilai limit menggunakan cara substitusi langsung, ini sebenarnya kita itu menghitung nilai fungsinya. Karena untuk beberapa rumus fungsi yang kontinu, nilai fungsinya itu sama dengan nilai limitnya, sehingga kita bisa pakai cara substitusi langsung. Namun ketika kita substitusi langsung, hasilnya itu 0 per 0, 0 per 0 itu berarti nilai fungsi. Sedangkan nilai limit itu tidak boleh 0 per 0. Karena 0 per 0 ini tak tentu. Kalau nilai fungsi, dia boleh, bentuknya tak tentu. Itu nilai fungsi. Tapi kalau misalnya nilai limit itu, tidak boleh 0 per 0. Kalau misalnya kita dikurva pada pembahasan pada video sebelumnya tentang kontinuitas dan diskontinuitas fungsi, misalkan untuk X mendekati 3. Nah, untuk X mendekati 3, misalnya kurvanya seperti ini. Nah, kalau misalnya dia itu 0 per 0, berarti atau penyebutnya 0, tidak terdefinisi, nah kurvanya ini kan bolong. Ini pada saat X sama dengan 3-nya itu sendiri. X-nya bolong. Tetapi untuk nilai limit itu, bukan pada X sama dengan 3 yang kita ambil, tetapi nilai di sekitar sebelum 3 dan setelah 3, lebih dikit atau kurang dikit. Sehingga nanti akan ada nilai Y-nya di sini. Atau yang disebut dengan nilai limitnya itu sendiri. Ya, jadi ketika disubstitusi langsung hasilnya 0 per 0, barulah kita harus menggunakan cara pemfaktoran, mengalisa kawan, ataupun cara gelopita. Jadi, untuk nomor 6 ini, karena hasilnya itu 0 per 0, maka untuk mendapatkan nilai Y-nya tidak bisa menggunakan cara substitusi langsung. Mana cara yang digunakan? Apakah cara pemfaktoran, apa cara kali sekawan, atau cara gelopita? Apabila kita dapatkan 0 per 0 ketika disubstitusi langsung, lihat rumus fungsinya. Kalau bentuk rumus fungsinya ini bentuk kuadrat, seperti ini, kuadrat, nah maka ini bisa kita gunakan cara pemfaktoran. Sedangkan apabila bentuknya itu bentuk akar, maka kita gunakan cara mengalihkan dengan sekawan. Ya, karena mengalihkan dengan sekawan ini kaitannya dengan bentuk akar. Nah, untuk nomor 6 ini kan nggak ada bentuk akar. Nah, berarti kita bisa gunakan cara pemfaktoran. Berarti yang harus difaktorkan yang mana? Yang kuadrat ini yang difaktorkan. Yang kuadrat dikurangi 8 tambah 15, kita faktorkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyederhanakan bentuk rumus fungsinya dengan fungsi lain, yang senilai. Untuk cara pemfaktoran ini, syaratnya adalah harus bisa memfaktorkan. Yang mana? Untuk memfaktorkan sendiri sudah diajarkan di jenjang SMP. Nah, kita bahas lagi sedikit ya tentang pemfaktoran. Bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang kita mau faktorkan adalah bentuk ini. AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini adalah fungsi kuadrat ya, atau bentuk umum parabola. Misalkan kita punya 2X kuadrat ditambah 3X tambah 1. Nah, berarti kita ketahui ya, karena bentuk umumnya itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka kita bisa tentukan ini nilai A-nya, ini nilai B-nya, dan ini nilai C-nya. Ini A, ini B, ini nilai C-nya. Misalkan kita punya X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Nah, berarti di sini A-nya adalah berapa A-nya? Ini berarti ada angka 1 sebenarnya ya, tapi nggak ditulis. Nah, berarti di sini A-nya adalah 1. Nah, kemudian di sini B-nya, B adalah koefisien X. Ya, berarti di sini sebenarnya adalah angka 1 ya, kalau min X itu, min 1 X artinya. Berarti di sini B-nya adalah negatif 1. Untuk C ini adalah konstanta yang tidak punya variable. Di sini ya, negatif 6 berarti C-nya. Oke, kemudian kalau misalnya kita punya X kuadrat min 2 X misalnya. Nah, X kuadrat min 2 X, pahami ya? Kalau yang namanya A itu koefisien X kuadrat. Di sini kalau misalnya X kuadrat, ini artinya 1 X kuadrat. Berarti di sini untuk A-nya itu 1. Untuk B, B ini adalah koefisien X. Nah, yang ada X-nya di sini. Berarti koefisien-nya adalah negatif 2. Berarti B-nya itu negatif 2 ya. Nah, kalau untuk C-nya, C itu konstanta. Berarti di sini sebenarnya plus 0 ya, tapi nggak ditulis plus 0-nya. Sebenarnya berarti konstantanya adalah 0. Kemudian kalau kita punya X kuadrat min 9. Nah, berarti di sini A-nya adalah 1 ya. Kemudian sebenarnya di sini tuh X kuadrat plus 0 X min 9 sebenarnya. Nah, jadi B-nya itu sebenarnya 0. Nggak ada, nggak ditulis. Nah, kemudian untuk si C-nya itu sendiri negatif 9. Pahami ya, menentukan nilai A, B, dan C untuk bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Selanjutnya kita akan bahas cara pemfaktorannya. Nah, untuk pemfaktoran bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita punya 2 tipe. Yang pertama, tipe yang A-nya itu sama dengan 1. Nah, A ini 1. Kemudian yang kedua adalah tipe yang A-nya nggak 1. A-nya tidak sama dengan 1. Contohnya untuk tipe A sama dengan 1, misalnya X kuadrat ditambah 3X tambah 2. Perhatikan di sini, berarti ini nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya ini 3 ya, kemudian nilai C-nya adalah 2. Nah, kalau yang tipe A-nya tidak 1, misalnya kita punya 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 9. Nah, ini A-nya nggak 1 nih di sini. A-nya 2. Misalkan 3, 4, berarti termasuk A-nya tidak sama dengan 1. Kita ketahui di sini berarti 2 ini nilai A-nya ya, kemudian nilai B-nya berarti negatif 1, dan nilai C-nya adalah negatif 6. Nah, jadi untuk tipe yang A-nya sama dengan 1, memfaktorkannya kita cukup buat 2 buah kurung seperti ini, kemudian di sini F, di sini X. Sedangkan untuk yang tipe A-nya tidak 1, karena kita pahami 2 ini sebagai A, kita buat 1 per A, AX, AX. Nah, seperti ini. Dalam hal ini berarti karena A-nya ini sama dengan 2, berarti menjadi 1 per 2, dikali 2X, dikali 2X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan 2 buah angka, yang kalau dijumlahkan hasilnya B, kalau 2 angka ini dikalikan, maka hasilnya adalah A dikali C. Kita bisa teratkan ya, untuk tipe A-nya sama dengan 1, X kuadrat tambah 3X tambah 2. Berarti kita buat X-X seperti ini. Kemudian kita harus tentukan 2 angka di belakangnya. Kita ambil 2 angka, yang apabila dijumlahkan hasilnya B, B-nya itu di sini 3 ya. Nah, kalau dikalikan hasilnya adalah A dikali C, 1 kali 2, berarti 2. Nah, kemudian kita cari faktor dari 2, bentuk perkaliannya berarti 1 kali 2 saja kan. Nah, berarti di sini angkanya 1 dengan 2. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya 3, berarti angkanya positif 1 dan positif 2. Berarti di sini angka di belakangnya adalah plus 1 dan plus 2. Nah, berarti inilah bentuk faktornya. Sedangkan untuk tipe yang A-nya tidak sama dengan 1, berarti 2X kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Kita buat menjadi 1 per 2 dikali 2X dikali 2X. Nah, berarti kita harus tentukan angka di belakang ini kan. Kita ambil 2 angka, yang apabila dijumlahkan hasilnya B. Nah, B-nya dari sini ambilnya ya, negatif 1. Nah, kalau dikalikan hasilnya adalah A dikali C. 2 dikali negatif 6, berarti negatif 12. Nah, kemudian kita tentukan faktor dari 12 ya. Negatifnya boleh kita abaikan terlebih dahulu. Berarti faktor dari 12, bentuk perkaliannya 1 kali 12. Kemudian berurutannya, berarti 2 dikali 6, 3 dikali 4. Cukup ya. Kemudian kita cari pasangan angka, yang kalau dijumlahkan hasilnya selisih 1 lah ya. Negatifnya kita bisa abaikan terlebih dahulu. Nah, yang selisih 1, kemungkinan adalah 3 dengan 4. Nah, berarti angkanya 3 dengan 4. Tapi 3 dengan 4 ini, kalau dijumlahkan hasilnya harus negatif 1. Berarti salah satu harus ada yang negatif. Nah, berarti jelas, yang negatif adalah 4. Berarti angkanya adalah 3 dan negatif 4. Berarti angka ini, plus 3 dan negatif 4. Nah, berarti ini faktornya. Nah, untuk faktor ini, bisa disederhanakan ya. Perhatikan, kalau kita sederhanakan, ini boleh dikalikan ke sini, atau ke sini. Supaya bentuknya lebih sederhana. Misalkan, saya mau kalikan setengah ini ke sini. Ya, kalikannya ke salah satu aja, mau ke sini atau ke sini. Misalnya, saya mau kalikan ke sini, ke 2 ek min 4. Berarti, menjadi 2 ek tambah 3. Nah, kemudian, 2 ek min 4 ini dikalikan dengan setengah. Berarti, setengah dikali 2 ek kan ek. Nah, kemudian setengah dikali negatif 4 itu negatif 2. Nah, jadi, bentuk lain faktornya adalah 2 ek tambah 3 dikali ek dikurangi 2. Nah, seperti itu cara memfaktorkan. Nah, berarti, untuk soal nomor 6 ini, kita faktorkan ek kuadrat dikurangi 8 ek tambah 15. Maka, menjadi limit ek mendekati 3. Perhatikan di sini, A-nya berapa? A-nya 1 kan ya? A-nya 1. Nah, berarti kalau misalnya A-nya ini 1, kita buat kurung ek. Nah, berarti kita faktorkan ini, menjadi seperti ini. E-ek. Sama dengannya kita pindahin ke sini ya. Nah, berarti per. Nah, ini nggak usah difaktorkan. Tetep ek ini 3. Kita cari 2 angka ini ya. Berarti, angka berapa yang kalau dijumlakan hasilnya B. B-nya itu negatif 8 di sini. Nah, kalau dikalikan hasilnya A kali C. Berarti, 1 kali 15 berarti 15. Nah, kemudian kita cari faktor dari 15. 1 kali 15. 2 dikali 3 kali 5. Nah, berarti yang memungkinkan hasilnya berjumlah 8 ya ini ya. 3 dengan 5. Nah, kalau dijumlakan hasilnya negatif 8, berarti keduanya negatif. Nah, jadi faktornya untuk ek kuadrat dikurangi 8, ek tambah 15 adalah ek dikurangi 3 dan ek dikurangi 5. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, perhatikan. Tujuan kita memfaktorkan adalah menyederhanakan bentuk rumus fungsi ini. Kalau kita sederhanakan, berarti faktor yang sama ini, ek min 3, bisa kita bagi. Jurnya kan 1. Nah, berarti 1 dikali fungsi ini, berarti hasilnya fungsi ini. Jadi, bentuk rumus fungsinya jadi sederhana. Tadinya ek kuadrat di 8, ek tambah 15 per ek min 3. Bentuk sederhananya adalah ek dikurangi 5. Maka menjadi limit ek min 5. Nah, ini sudah bisa kita gunakan teorema nomor 3. Limit P ek plus k. Kita tinggal substitusi nilai ek-nya. Ek-nya mendekati 3, berarti kita ganti ek-nya 3, berarti menjadi 3 dikurangi 5. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 2. Nah, seperti ini. Cara pemfaktoran. Ya, ketika disubstitusi langsung, mendapatkan 0 per 0, maka apabila bentuk rumus fungsinya ini kuadrat, biasanya difaktorkan, fungsinya disederhanakan, dibagi. Setelah fungsinya sederhana, baru substitusi. Maka akan didapatkan nilai limitnya. Seperti ini ya, cara pemfaktoran. Selanjutnya, soal nomor 7. Ingat ya, setiap kita menemukan soal limit fungsi ajabar, kita substitusi langsung terlebih dahulu. Apabila mendapatkan suatu angka atau bila nampil, maka itulah nilai limitnya. Tapi, apabila mendapatkan hasil 0 per 0, maka kita harus pakai cara yang lain. Pemfaktoran atau kalikan dengan selera kawan. Berarti untuk soal ini kita substitusi langsung terlebih dahulu. Eknya mendekati 2. Misalkan kita ambil eknya adalah 2. Berarti menjadi 2 dikali 2 kuadrat ditambah 2 dikurangi 10 per 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 6. Nah, maka hasilnya adalah 2 dikali 4. Berarti ya, ditambah 2 dikurangi 10 per 2 dikali 4 dikurangi 2 dikurangi 6. Nah, berarti 2 kali 4 8 8 tambah 2 10 10 dikurangi 10 0 per 2 dikali 4 8 8 dikurangi 2 6 6 dikurangi 6 0 Nah, berarti untuk soal nomor 7 ini limit 0 per 0. Gak boleh 0 per 0 ya. 0 per 0 ini berarti nilai fungsinya. Kita harus dapatkan nilai limitnya yaitu nilai fungsi di sekitar F mendekati 2 dari kiri ataupun dari kanan. Nah, jadi untuk soal nomor 7 ini kita tidak bisa gunakan cara substitusi langsung karena hasilnya adalah 0 per 0. Kemudian kita lihat bentuk rumus fungsinya. Bentuk rumus fungsi yang ini. Fungsinya adalah ada kuadrat-kuadrat. Berarti untuk soal nomor 7 ini bisa kita gunakan cara pemfaktoran. Ini kita hapus ya. Nah, kita akan gunakan cara pemfaktoran. Perhatikan, berarti karena pembilang bentuk kuadrat penyebut juga bentuk kuadrat bentuk AE kuadrat plus BF plus C maka pembilang dan penyebut harus kita faktorkan karena tujuannya adalah menyederhanakan bentuk fungsinya supaya ada faktor yang sama bisa kita bagi. Kita coret gitu ya. Berarti kita faktorkan. Perhatikan di sini pemfaktoran AE kuadrat plus BF plus C berarti ini untuk yang A-nya tidak sama dengan 1. A-nya tidak sama dengan 1. Berarti bentuk yang harus kita buat bentuknya ini. 1 per A AE AE Berarti ini kita menjadikan limit X mendekati 2. Nah, bentuk yang atasnya pembilang berarti menjadi 1 per 2 2X 2X Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk penyebut di sini A-nya tidak sama dengan 1 berarti 1 per 2 2X 2X Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan angka yang belakang ini kan. Nah, yang atas dulu ya. Yang atas dulu. Nah, angka berapa yang kalau dijumlahkan hasilnya B. Nah, B di sini yang atas berarti 1. Kemudian kalau dikalikan hasilnya A kali C 2 dikali negatif 10 berarti negatif 20. Kita abaikan negatifnya ya. Kita tentukan faktor dari 20 berarti 1 kali 20 2 dikali 10 4 dikali 5 ya, berarti yang memungkinkan jadi angka 1 berarti 4 dengan 5 kan angkanya. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya itu positif 1 berarti yang 4 yang negatif. Nah, berarti di sini angka belakangnya adalah negatif 4 dan plus 5 berarti negatif 4 dan tambah 5 seperti ini. Nah, kemudian untuk yang penyebut yang ini ya. Nah, sama kita tentukan angka yang belakangnya. Kita ambil 2 angka yang kalau dijumlahkan hasilnya B B-nya yang ini berarti ya negatif 1 Nah, kemudian kalau dikalikan 2 angka ini hasilnya A kali C A kali C 2 dikali negatif 6 berarti negatif 12 ya. Kemudian kita tentukan faktor dari 12 1 kali 12 2 dikali 6 3 dikali 4 yang selisih 1 berarti 3 dengan 4 ya, berarti kalau 2 angka ini dijumlahkan jadi negatif 1 maka haruslah 4 yang negatif berarti angka belakangnya adalah plus 3 dan min 4 berarti plus 3 dan min 4 perhatikan apakah sudah ada faktor yang sama ya, perhatikan disini setengah dengan setengah sama ya bisa kita bagi hasilnya 1 kemudian 2 X dikurang 4 dengan 2 X dikurang 4 faktornya sama bisa kita bagi juga berarti sisanya tinggal ini dengan ini kan bentuk sederhananya maka bentuk rumus fungsinya menjadi 2 X tambah 5 per 2 X tambah 3 nah, setelah ada yang dicoret seperti ini artinya bentuk rumus fungsinya sudah sederhana ya, berarti kalau sudah dicoret kalau sudah sederhana kita bisa substitusi ya, X-nya mendekati 2 berarti kita ganti saja X-nya 2 berarti 2 dikali 2 ditambah 5 per 2 dikali 2 ditambah 3 hasilnya adalah 2 x 2 4 tambah 5 9 kemudian per 2 x 2 4 tambah 3 7 nah, berarti nilainya adalah 9 per 7 nah, seperti ini ya cara pempatoran untuk yang A-nya 3, 1 selanjutnya soal nomor 8 8